Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJ3 Resiko Hari ini kita sedang camping di daerah Bogor ya rekan-rekan ya Sekaligus saya mau mencoba dan mereview sebuah hamok Hamok ini bahannya beda dengan yang lain ya Rekan-rekan ya biasanya kan bahannya parasit yang tahan air Tapi kali ini saya pilih yang bahannya lebih lembut Ini bahannya adalah bahan kanvas Kalau kita rabah seperti ini hampir seperti kain biasa ya Dan ini tentu saja kalau kena air akan basah Kalau kena hujan juga basah Tapi dari kenyamanan sepertinya akan lebih nyaman ini Daripada menggunakan yang biasa ya Ini dari merek Altrek Hamok Ini saya beli di toko online dengan harga kisaran Rp180.000 Memang lebih tinggi daripada hamok-hamok yang biasa Yang dijual sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000 ya rekan-rekan Tapi ini menurut saya sih kualitasnya akan lebih bagus Oke rekan-rekan ya sekarang kita lihat detailnya dari hamok ini Kemudian nanti kita pasang dan kita cobain nyaman enggak menggunakan hamok dari Altrek ini Nah seperti ini rekan-rekan ya untuk kemasannya Ini adalah kantong bahannya ini sama dengan bahan hamoknya Jadi bahannya kanvas Kemudian di bagian tengahnya disini ada logonya Altrek Hamok ukurannya disini tertera Rp180.000 x Rp150.000 Bulit kualitinya menurut saya sih bagus ya dari kantongnya ini Kemudian disini ada talinya juga panjang yang dapat kita gunakan untuk membawa Dan ini modelnya serut ya rekan-rekan ya Ini kalau kita lihat ini panjangnya kurang lebih sekitar 40 cm untuk kemasannya Kalau diameternya sekitar 15 cm Oke sekarang kita langsung buka saja ya Kita lihat dapatnya apa saja sih kalau kita membeli hamok dari Altrek ini Oke kita keluarkan rekan-rekan ya Nah ini bahannya kan sama ya Sama persis antara kantong dan hamoknya Jadi bahannya kanvas Oh sepertinya ada persinya juga ya Ini rekan-rekan ya ada hook atau besi pengait Ini bentuknya yang S Dan ini diameternya besar ya Sekitar 6 mm Full besi Kemudian kita buka lagi Nah ini bahannya Kalau kita lihat kainnya Bahannya semua dengan kantongnya tadi ya Kain kanvas Menurut saya sih lembut ya Hampir kayak kain biasa Kemudian kita buka lanjut lagi Dan ternyata disini ada Tali rekan-rekan ya Ini tali untuk ke pohon Atau ke tiang Ini talinya Diameternya kurang lebih ya Sekitar 5-6 mm ya Seperti ini Nah ini kalau kita lihat disini ada 2 set ya Jadi panjangnya kurang lebih ini Sekitar 2 meter ya Untuk per satu talinya Kualitas dari talinya bagus sih rekan-rekan ya Ini walaupun terlihat kecil Tapi ini bagus Ini seperti tali parakot ya Oke selanjutnya Disini ada kayunya Ya disini ada kayunya Kayunya ini dari Papan multiplex yang model bridge plywood Jadi ini kayunya yang kuat ya rekan-rekan Bukan multiplex biasa Untuk bridge plywood ini Kualitasnya Bahannya akan beda Nah disini Lebar ya Jadi tiap Tarikan Disini ada Talinya 1 Total talinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 ya rekan-rekan ya Jadi ini nanti langsung Ke bagian tengahnya Dan disini Ini ada pengatur untuk Ketegangan dari Bagian tengahnya Disini dapat kita atur ya Untuk tensionnya nanti Nah disini Kanan kiri sama Menggunakan kayu ya Kemudian ini untuk bagian pengikatnya Sambungannya atau joinnya Ini menggunakan tali Tali katun ya rekan-rekan ya Seperti tali kain Kemudian ini bagian tengahnya juga Ada besinya Jadi untuk talinya ini Nanti akan lebih awet ya Jika terkena gesek-gesekan Kalau ayunan gitu Ini akan lebih kuat Karena ini dari bahan besi ya rekan-rekan ya Ini ada besinya Dan jadi untuk kainnya ini Akan lebih awet Oke rekan-rekan ya Sekarang kita langsung Pasang saja di pohon Kita akan coba ya rekan-rekan Antara pohon ini dan Pohon yang di kiri ini Kurang lebih Sekitar 3 meteran ya Jaraknya Dan ini nanti akan Pas sepertinya ya Untuk jarak Posisi hamoknya Sekarang kita langsung Tali saja ya Oke rekan-rekan ya Ini untuk hamoknya Sudah selesai kita ikat Di pohon Nah ini untuk talinya Menggunakan Satu tali seperti ini Sudah cukup ya Jadi ini untuk simpulnya Juga simpul biasa Bagian bawah juga Simpul biasa Dan ini pengaitnya Seperti ini modelnya Rekan-rekan Jadi ini fungsinya Nanti kan Untuk hamok ini kan Dia tidak tahan air Jadi kalau hujan Dia akan basah Kalau kita lepas Ini sangat mudah banget Tinggal kita Lepas pengaitnya Seperti ini Sudah akan terlepas Dan kita bisa Ambil hamoknya Dengan cepat Tanpa mau Lepas dari Simpul tali Yang ada Di Pohonnya Kalau kita lihat Detailnya Di sini ada Logonya lagi Hamok By Altrek Rekan-rekan Kemudian ini fungsi Kayunya ini adalah Supaya Dari bagian ujung Hamoknya ini Dia tidak Jadi satu kecil Jadi ini akan tetap Lebar Sehingga Kita akan lebih nyaman Tidak kegulung Dari ujung Hamoknya Nah ini kalau kita lihat Sebelah kiri Juga sama ya Jadi ini bisa kita Setting Untuk talinya ini Kita bisa geser Ke atas Ataupun Ke bawah mentok Seperti ini Tergantung Mana yang kita Akan Pakai Nah ini Untuk pengaitnya Juga ada Di sebelah Kiri Jadi kanan kiri Sama ya Untuk posisinya Seperti ini Rekan-rekan ya Oke Sekarang kita akan Langsung coba saja ya Oke Rekan-rekan ya Sekarang kita akan coba Ini Tidak terlalu tinggi Saya settingnya Untuk duduk Kita coba Untuk duduk dulu Berat badan saya itu Adalah sekitar 80 kg ya Dan ini masih Oke banget Ini buat nyantai Juga bisa Rekan-rekan Nah seperti ini Buat ayunan Nah Ini Menurut saya sih Kuat ya Dengan berat badan saya 80 kg Ini masih oke Dan nyaman ya Rekan-rekan ya Kena kulit itu Nyaman Nih Seperti di sofa Karena ini kan Bayinya adalah Kanvas ya Kain kanvas Sekarang kita coba Untuk tiduran Rekan-rekan ya Seharusnya sih kuat ya Mungkin kalau Tidak kuat Mungkin simpul saya Yang kurang pas ya Mantep Ini lebar banget Rekan-rekan ya Nih Ini masih bisa lebar banget Bisa buat kita Selimutan juga Kalau dingin ya Jadi ini untuk saya Yang badannya cukup lebar Ini juga Menurut saya sih Masih nyaman banget Tidak terlalu kecil ya Pas Mantap Oke Rekan-rekan ya Itu sangat berguna Sekali Kalau pas hujan Kita bisa langsung Lepas Samuknya dengan cepat Seperti itu Rekan-rekan ya Untuk review kita kali ini Buat Rekan-rekan yang Mau lihat detail harganya Dan juga spesifikasinya Rekan-rekan bisa cek saja Di deskripsi video Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai berjumpa Di video selanjutnya Dari channel TCC Garasiku Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax